Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mengingatkan satu kisah Kisah yang amat menjedihkan di bulan Muharram Ini merupakan kisah yang menyayat hati Siapapun yang mendengarnya pasti dia akan bersedih Bagaimana tidak bersedih? Kisah ini menceritakan tentang syahidnya atau meninggalnya Cucu Nabi SAW Yaitu Hussein bin Ali bin Abi Talib Dengan cara yang sangat zalim Dimana Hussein dipisahkan kepala dari badannya Dan pada video ini kita akan mencoba menguat tentang sedikit sejarah Dari cucu Nabi Muhammad SAW Yaitu Hussein bin Ali bin Abi Talib RA Yang mana Nabi SAW pernah bersabda Ketika Nabi SAW pulang dari Hajjatul Wada Pada hari Ghadirkum Nabi SAW mengatakan Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk jangan pernah melupakan keluarga aku Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan Ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah mereka yang sangat mencintai keluarga Rasul Menanamkan loyalitas kepada mereka Dan senantiasa menjaga wasiat Nabi SAW Dimana Nabi SAW pernah bersabda juga Aku ingatkan kalian kepada Allah akan keluarga aku Dan diantara keluarga Nabi SAW adalah cucu beliau Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib RA Siapa yang bisa menandangi nasab daripada Hussein Ibundanya adalah Fatimah bintu Rasulullah SAW Pemimpin para wanita di surga Ayahandanya Hussein adalah Ali bin Abi Talib Khulafa'ur Rashidin Dan kakeknya adalah Sayyidul Ambiya Wal Mursalin Pimpinannya para Nabi dan Rasul Hussein adalah cucu Nabi SAW Termasuk sahabat-sahabat yang junior Beliau adalah cucu bagi Nabi SAW Dan beliau adalah tangkai bunga bagi Rasul di dunia Dan beliau adalah pemimpin bagi para pemuda di surga Hussein memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan para sahabat Rasulullah Umar bin Khattab RA menjadi khalifah sangat memilihkan Hasan dan juga Hussein Bahkan memberikan harta rampasan perang Sebagaimana beliau pernah memberikan harta kepada ayahnya Begitu juga Abu Bakar Asyiddiq RA dan seluruh khulafa'ur Rashidin Mereka semua sangat menghargai dan mencintai Hussein Begitu juga abangnya Hasan Karena tahu kedua cucunya ini adalah kesayangan Nabi SAW Suatu hari baginda Nabi SAW pernah berkhutbah Tiba-tiba Hasan dan Hussein yang masih kecil ketika itu berlari-lari menuju dirinya Menuju baginda Rasul Tiba-tiba Rasulullah turun dari mimbar Kemudian menggendong Hasan dan Hussein Kemudian naik lagi ke atas mimbar Kemudian Nabi SAW membacakan Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian Kemudian sahabat mengatakan Termasuk anda wahai Rasul Ya termasuk saya Saya terfitnah dengan sayangnya saya kepada Hasan dan Hussein Begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada cucu-cucunya Hal itu wajar Karena seluruh putera Nabi SAW meninggal di waktu kecil Bahkan di waktu bayi Dari mulai putera Nabi bernama Qashim Abdullah sampai Ibrahim Semua meninggal di waktu bayi Sehingga dengan kelahiran Hasan dan Hussein Menjadi pelipur lara bagi Nabi SAW Yang bisa menggantikan anak-anak yang sudah meninggal Kesedihan yang pernah dialami Rasul Saat meninggalnya Ibrahim sampai Nabi mengatakan kepada Abdul Rahman bin Auf Sesungguhnya mata ini bisa menetaskan air mata Hati ini bisa bersedih Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyusakkan dada Dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali apa yang diridai Rabku saja Begitu kesedihan Rasul kepada kematian wafatnya Ibrahim puteranya Sehingga tergantikan dengan adanya Hasan dan Hussein Bahkan Nabi SAW yang langsung memberi nama Hasan dan Hussein Ketika Hasan lahir Maka Sirin Ali memberi nama Harban Maka Nabi SAW mengatakan Jangan kau beri nama itu Tapi berilah nama Hasan Kemudian ketika Hussein lahir Kembali Ali RA memberi nama Harban Yang artinya perang Maka Nabi SAW berkata Jangan berilah dia nama Hussein Ketika kemudian punya anak laki-laki lagi Dan diberi nama Harbal Maka Rasul mengatakan Jangan berilah dia nama Muhsin Hasan, Hussein dan juga Muhsin Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam hadis tersebut Bahwa aku ingin memberi nama cucu-cucuku Hasan Hussein dan juga Muhsin Seperti nama putra-putra seorang Nabi Abu Hurairah RA Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Dan disahikan oleh Syekh Nasriddin Albani Rahimahumullahu ta'ala Suatu ketika Nabi SAW keluar Kemudian bersamanya ada Hasan dan Hussein Terkadang Nabi SAW meletakkan keduanya Di antara kedua bahunya Dan membopongnya Terkadang menciumnya Maka kemudian ada Seseorang yang bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Engkau sangat mencintai keduanya Maka Nabi SAW mengatakan Ya siapa yang mencintai keduanya Berarti dia sedang mencintai diriku Dan siapa yang membenci kepada keduanya Berarti dia sedang membenciku Terkadang Nabi SAW sedang sujud Hasan dan Hussein naik ke atas pundak Rasul Dan Rasul membiarkan mereka Sampai kemudian mereka turun Maka berulah Rasul bangkit dari sujudnya Terkadang Nabi SAW mencintai Hasan dan Hussein Bahkan sampai kepada Merukia Hasan dan Hussein Sebagaimana direwatkan Imam Al-Bukhari Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu'an Aku berlindung kepadamu Ya Rab Untuk Hasan dan Hussein Dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna Dari setiap kejahatan setan Yang sangat-sangat jahat Begitulah sayangnya Nabi SAW kepada Hasan dan Hussein Beliau tidak mau berpisah Meski sekejap mata Bahkan ketika Nabi SAW melihat Ada seorang sahabat Yang memiliki banyak anak Kemudian sahabat ini melihat Rasul mencium Hasan dan Hussein Dia merasa heran Maka Nabi SAW mengatakan Kenapa engkau tidak mencium Anak-anakmu Maukah Allah cabut Rasah kasih sayangmu Dari dadamu Ketika Hasan dan Hussein Tumbuh menjadi manusia yang dewasa Maka beliau betul-betul Tertempa di rumah Kenabian Ketika ayahnya menjadi Khalifah Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Maka Hasan dan Hussein Membantu kerja ayahnya Sampai ke dalam Peperangan Jamal Kemudian juga Perang Sifin Ataupun perang Memerangi orang-orang Khawarij Maka Keduanya tetap membela ayahnya Sampai kemudian Ali bin Abi Talib Terbunuh di tangan Abdurrahman bin Bulanzam Seorang Khawarij Bahkan ketika Hasan Berkuasa setelah Ayahnya meninggal Tapi tidak lama Hanya enam bulan saja Kemudian kekuasaannya Diberikan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan Maka Resmilah Muawiyah menjadi Raja pertama dalam Islam Yang disabdakan Rasul Raja yang dipenuhi Dengan rahmat Dan tahun penyerahannya Disebut dengan Amul Jamaah Yaitu tahun persatuan Tidak ada lagi Pertikaian Peperangan antar Dua kubu Siapapun Dan Hasan Mendamaikannya Setelah itu Hasan dan Husin Serta keluarganya Tidak tinggal lagi Di Kufah Tetapi mereka pulang Ke kota Madinah Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan Sudah merasa Ajalnya semakin dekat Entah kenapa Kemudian Muawiyah Tiba-tiba berasiat Kepada putranya Yazid Untuk menjadi Khalifah kaum muslimin Padahal Banyak para sahabat Nabi Sallallahu Yang jauh lebih unggul Dan lebih mulia Dibandingkan Yazid Karena Yazid Bukan sahabat Dia adalah Tabiain Pada saat itu Sahabat masih ada Dan yang paling mulia Adalah Husin bin Ali Radiyallahu An Tetapi Karena urusan Politik Muawiyah Berijtihad Sehingga dia Menganggap Yazid Layak untuk Menjadi Khalifah Tetapi sayangnya Ketika Yazid Diangkat menjadi Khalifah Seperti tinggal Ayahnya Muawiyah Bin Abi Sufyan Banyak di kalangan Manusia-manusia Yang memiliki Kedudukan di zaman Itu menolaknya Di antaranya Adalah Husin Bin Ali Radiyallahu An Abdullah bin Zubair Radiyallahu An Abdullah bin Maz'ud Radiyallahu An Abdullah bin Umar Radiyallahu An Dan banyak lagi Para sahabat Sahabat yang lain Sehingga Kemudian Yazid bin Muawiyah Memaksa orang-orang ini Berbayaan kepada dirinya Kemudian Meletakkan gubernur Madinah Dari orang-orangnya Untuk memaksa Orang-orang ini Berbayaan Tetapi kemudian Husin dan Abdullah bin Zubair Yang cukup keras Ketika itu menentang Akhirnya Mereka pergi ke Mekah Al-Hafiz Ibn Qasir Rahimahumullahu Ta'ala Pernah mengatakan Setiap muslim Harus ada Kewajiban untuk sedih Ketika meninggal Husin bin Ali Radiyallahu An Karena dia termasuk Pemimpin Dari pemimpin Kau muslimin Ulamanya Para sahabat Anak daripada Putri Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Bahkan dia Seafdal-afdalnya Anak putri Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Beliau Seorang ahli ibadah Dermawan Orangnya baik Dan orangnya Sangat zuhud Dan warah Dan terkumpul Akhlak banyak Pada diri Husin bin Ali Radiyallahu An Sebagaimana Ayahnya Ali Meninggal dibunuh Oleh orang Khawarij Saat berjalan Menuju Salat Fajar Kemudian juga Sebagaimana Usman bin Affan Sebelumnya Dibunuh Dengan cara Yang sangat sadis Oleh kelompok Sabaiyah Kemudian juga Sebelumnya Umar bin Khattab Radiyallahu An Dibunuh Oleh Abu Lu'ah Al-Majusi Saat mengimami Salat Subuh Maka begitu Juga takdir Menanti Husin Beliau Menanti Kematiannya Yaitu Dibunuh Husin meninggal Dalam keadaan Syahid Sebagaimana Para pendahulunya Namun Bagaimanakah Kisah Terbunuhnya Husin Ketika orang-orang Kufah Yang mereka Tidak setuju Dengan Pembayatan Yazid Akhirnya Kemudian mereka Mulai menulis Surat ke Madinah Mereka dari Kufah Mengirim surat ke Madinah Untuk membayat Husin bin Ali Karena bagi mereka Tidak cocok Yazid menjadi Khalifah Husin lah yang cocok Menjadi Khalifah Setiap hari Surat itu Berdatangan Bukan hanya Satu surat Ratusan surat Berdatangan Kepada Husin Menunjukkan Bahwa penduduk Kufah Serius Dan ingin Membayat Husin Akhirnya Kemudian Husin Terpengaruh Dengan surat-surat itu Padahal Banyak Prasahabat Nabi Yang ketika itu Memberitahu Husin Ibn Ali Agar Jangan terpengaruh Dengan surat itu Dan jangan Pergi ke Kufah Sampai-sampai Abdullah bin Abbas Mengatakan Wahai Husin Kalaupun kau Harus pergi Janganlah kau Bawa keluarga Istri Dan anakmu Cukup dirimu saja Karena aku takut Nasibmu sama Seperti Usman bin Afan Dimana ketika Usman bin Afan Dibunuh keluarganya Menyaksikannya Kemudian juga Yang lain mengatakan Ya Husin Taukah engkau Bahwa penduduk Kufah Telah berkhianat Kepada ayahmu Dan abangmu Yaitu Hasan Mereka kaum Pengkhianat Apakah akan terulang lagi Pengkhianatan mereka Kepada dirimu Atau Kalau seandainya Kamu beriktikat juga Karena Ketika itu Pada tanggal 8 Zulhijjah Di hari terwiyah Prasahabat Menyarankan Husin Untuk haji dulu Baru berangkat Ketika Husin Haji itulah Prasahabat Menyarankan Agar dia Mencari-cari kabar Orang-orang Kufah Yang sedang haji Tetapi Saran para sahabat itu Tidak didengar Oleh Husin Mungkin Ini sudah Skenario Allah Allah sudah takdirkan Seperti itu Jalannya Akhirnya Husin pun mengutus Muslim bin Aqil Radiyallahu'an Untuk memastikan Bahwa Betul-betul Orang-orang Kufah itu Sangat ingin Membaikan Husin bin Ali Ketika sampai Muslim bin Aqil Di Kufah Orang-orang Kufah Mengira itu adalah Husin Maka mereka Menganggap itu Husin Maka mereka Menghargainya Memuliakannya Membayatnya Sebagai perpanjangan Bayat Daripada Husin Dan berhasil Mengumpulkan 5.000 pasukan Kufah Dan mengumpung istana Ubaidillah bin Ziyad Tetapi Ubaidillah bin Ziyad Dengan politiknya Dia kemudian Menggembosi Orang-orang Yang sedang Berdemontrasi Di depan istananya Dengan memberikan Sogokan-sogokan Uang Dan harta Kepada penduduk Kufah Sampai akhirnya Satu persatu Dari mereka itu Dari 5.000 orang Hanya tinggal Beberapa orang saja Maka ketika Salat subuh Ketika Muslim bin Aqil Menjadi imam Dan menoleh ke belakang Untuk memastikan Beberapa orang Yang ikut dengannya Ternyata Tidak ada yang Salat di belakangnya Muslim bin Aqil Maknanya Semua mengkhianati Bayat Husin bin Ali Ketika itulah Muslim bin Aqil Ditangkap Dan dihadapkan Ke Ubaidillah Bin Ziyad Yaitu gubernur Kufah Yang diletakkan Yazid Untuk menguasai Basrah Dan juga Kufah Namun sebelum Dieksekusi Dan dihukum Mati oleh Ubaidillah Maka Muslim bin Aqil Meminta Untuk dituliskan Surat Dan surat ini Disampaikan Kepada Husin Bahwa isi suratnya Jangan pernah datang Ke Kufah Dan bahwa Berita pembayaran Orang Kufah Itu berita Yang tidak benar Mereka kaum Yang sangat-sangat Pengkhianat Begitulah isi suratnya Tapi sayang Surat itu terlambat Datang Sehingga terlambat Dibaca oleh Husin Sementara Husin sudah berangkat Bersama anak-anaknya Menuju Kufah Husin juga berangkat Bersama anak-anak Hassan Bersama anak-anak Ali Radiyallahu an Bersama Anak-anak Abdullah bin Ja'far Bersama anak-anak Muslim bin Aqil Dan bersama Mereka Istri Pembantu Pembantunya Dan mereka hanya Membawa sedikit pasukan Yaitu sebanyak Empat puluh lebih Artinya bahwa Husin tidak tahu Menahu Apa yang terjadi di Kufah Karena surat terlambat Datang Kemudian Ubaidillah bin Ziyad Yang mengetahui bahwa Husin telah bergerak ke Kufah Maka dia Memerintahkan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi Al-Riyahi Dengan seribu pasukan Untuk menghalau Husin masuk ke Kufah Maka kemudian Keduanya bertemu Di Kadisiyah Kemudian Hur bin Yazid At-Tamimi Meminta kepada Husin Untuk kembali pulang Kemadina atau ke Mekah Dan Husin Setelah diberitahu oleh Hur bin Yazid Bahwa penduduk Kufah Itu perambang kianat Akhirnya Husin pun Ada keinginan Untuk kembali ke Mekah Atau ke Madina Tetapi sayangnya Tiba-tiba kemudian Datang pasukan Yang lebih besar Yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Wakash Dengan jumlah 4.000 pasukan Mengupung pasukan Husin Ketika sampai Di sebuah lembah Yang disebut Tof Makanya Perang ini disebut Dengan Perang Tof Dimana terjadinya Di sebuah ladang Yang disebut Dengan Karbala Makanya Husin mengatakan Kepada Hur Ini apa namanya Kata Hur Ini Karbala Husin berkata Sungguh akan terjadi Karbun Wabala Dimana Karbun Artinya adalah Kesulitan Dan bala Adalah bencana Akhirnya kemudian Setelah 4.000 pasukan ini Yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Wakash Radiyallahu'an Menekan Husin Agar jangan masuk ke Kufah Dan tidak akan Pernah diizinkan Untuk masuk ke Kufah Bahkan diancam Kalau masuk ke Kufah Akhirnya kemudian Husin pun memberikan Tiga pilihan Dan mengatakan Kalau begitu Biarkan saya pulang Kembali Dari tempat saya pergi Maksudnya adalah Mekah dan Medina Atau yang kedua Biarkan saya bergabung Dengan Suhur Atau bergabung Dengan para Mujahidin Yang ada Di perbatasan Negara kafir Biar saya ikut Berjihad dengan mereka Atau yang ketiga Kata Husin Biarkan saya pergi Menemui Khalifah Yazid bin Muawiyah Yang ada di Syam Dan saya tidak akan Pernah masuk ke Kufah Kata Husin Bin Ali Radiyallahu'an Artinya Husin sudah sangat Objektif Apa yang mereka Maha Husin Lakukan Dan Husin Tidak akan Melanjutkan Perjalanan Ke Kufah Apalagi Sudah tahu Orang-orang Kufah itu adalah Para pengkhianat Tetapi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqash Menyurati Ubaidillah Tentang tanggapan Tiga permintaan Husin Pada awalnya Ubaidillah bin Ziyad Senang Dan meminta Husin Agar jangan pernah Masuk ke Kufah Tetapi rupanya Ubaidillah ini Punya pembisi Pembisi jahat Yang bernama Sinan bin Anas Dan Syahmar bin Jawsan Dan mereka mengatakan Keputusanmu sangat aneh Wahai Khalifah Wahai Gubernur Seharusnya Yang memberikan syarat Darimu Bukan Husin Sebaiknya Kau tangkap Husin Dan jadikan dia tawanan Selepas itu Perkaranya Kau yang menentukan Apakah layak Husin Dikembalikan Diletakkan di suhur Atau diletakkan Kepada Yazid bin Muawiyah Akhirnya kemudian Husin pun dipaksa Untuk menyerah Tapi Husin menolak Karena beliau Tidak mau menjadi tawanan Apalagi harus tunduk Kepada Ubaidillah bin Ziyad Akhirnya kemudian Mereka pun sepakat Untuk memerangi Husin Dari sini Husin pun meminta Kepada mereka Satu malam Untuk tafakkur Untuk tahajud Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya kemudian Husin pun di malam itu Dengan seluruh keluarganya Menghabiskan waktunya Untuk beribadah Tafakkur Kamulail Berdoa Bertawakal kepada Allah Karena tidak tahu Apa yang akan terjadi Keesokan harinya Di malam itulah Kemudian Alhur bin Yazid At-Tamimi Yang tidinya Masuk kepada Kubu Ubaidillah Tiba-tiba Membelot Dengan 30 Atau 40 Orang prajurit Kemudian mereka Bergabung dengan Tentera Husin Maka mereka Siap untuk menghadapi Tentera yang sangat kokoh Dan banyak jumlahnya Ketika malam itu Betul-betul Terjadi peperangan Salah satu putra Husin Yang masih bayi kecil Ketika itu Ditandanya Belum ada air Dan Husin Bersuah untuk Memberikan minum Kepada bayi Yang masih orok Dan tiba-tiba Melisat anak panah Dan menancap Di tubuh bayinya Bayi Husin Kemudian meninggal Dunia Maka kemudian Husin pun melirik Bayinya yang telah Meninggal tertusuk Anak panah Husin membopong Dan mengangkatnya Ke langit Dan dia mengatakan Yang membunuh bayi ini Akan berhadapan Dengan ku Di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Husin melihat Satu bersatu Anak-anaknya Meninggal dunia Dihabisi Kecuali satu anaknya Yaitu Zainul Abidin Karena sedang sakit Ketika itu Ditandanya Husin melihat Husin melihat Bagaimana putera Puteranya Hassan Meninggal dunia Dalam Karbala Putera-putera Muslim Bin Aqil Putera-putera Aqil Putera-putera Ja'far Sehingga total Yang meninggal Dari keluarga Rasul Pada saat itu Sampai 17 orang Limanya Adalah saudara Satu bapak Dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu an Lebihnya adalah Anak-anaknya Husin Sampai 17 orang Manusia menghindar Untuk tidak membunuh Husin Tetapi kemudian Datanglah orang yang Paling celaka Yaitu Syamar bin Jauzan Dan juga Sinan bin Abbas Mereka berteriak Agar orang maju Dan menggempur Husin Tentu Jumlah yang banyak Akan sangat jomplang Akhirnya Husin pun mengalami Kekalahan Satu persatu Gugur dan Husin lah Yang kemudian Terakhir gugur Kemudian Husin disabet Oleh pedangnya Sinan sampai roboh Kemudian Terakhirnya Syamar bin Jauzan Memegang kepala Husin Dan dipisahkan Dari badannya Nauzubillah Kemudian Setelah berhasil Membunuh Husin Mereka memisahkan Badan dan Kepalanya Husin Sampai akhirnya Kepala Husin itu Dijadikan mainan Dan dibawa Kepala Husin Oleh Syamar Di hadapan Gubernur Kufah Yaitu Ubaidullah bin Ziyad Tiba-tiba Ubaidullah Mengambil pedang Kemudian Mencolok-colok Kedua mata Di kepala Husin Yang sudah terputus Dari badannya Ubaidullah Memainkan Dengan pedangnya Anas bin Malik Masuk Tiba-tiba Anas bin Malik Sendiri mengatakan Celaka engkau Kenapa kau lakukan Seperti itu Kepada putra Dari putri Kesayangan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fatimah Maka Dalam perang Karbala ini Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan Banyak orang Yang meninggal dunia Dari keluarga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang disebutkan Oleh para ulama Nama-namanya Bahwa Di antara Yang meninggal dunia Itu adalah Lima orang Dari saudara Husin Bin Ali Radiyallahu An Siapa nama-nama mereka Yang pertama Meninggal di Karbala Adalah Muhammad bin Ali Bin Abi Talib Abu Bakar bin Ali Bin Abi Talib Ja'far bin Ali Bin Abi Talib Abbas bin Ali Bin Abi Talib Osman bin Ali Bin Abi Talib Husin bin Ali Bin Abi Talib Dan putra-putra Hasan Yaitu Al-Qasim bin Hasan Abdullah bin Hasan Abu Bakar bin Hasan Kemudian putra-putra Akil Yaitu Abdullah bin Akil Abdurrahman bin Akil Ja'far bin Akil Abdullah bin Muslim Bin Akil Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Atau Abdullah bin Ja'far Termasuk Anak-anak Husin Yaitu Abdullah bin Husin Ali Al-Akbar bin Husin Bin Ali bin Abi Talib Kecuali satu putranya Yang selamat Karena sedang sakit Ketika itu Yang bernama Ali Al-Ash'ar Atau dikenal dengan Zainul Abidin Terasa susah dada kita Apabila mendengar Keluarga Nabi S.A.W. Dibantai di Karbala Bahkan Husin Kepelanya dipisahkan Badannya entah berada di mana Tidak ditemukan Sementara Kepelanya dikilafkan Ada di mana Ada yang mengatakan Kepelanya dibawa ke Kufah Dan dikubur ke Kufah Ada yang mengatakan Kepelanya dikubur di Syam Dan ada yang mengatakan Dikubur di Madinah Karena permintaan keluarganya Untuk dikembalikan Kepelanya Husin Ada juga yang mengatakan Di Mesir Allahuaklam Kepala Husin Ada di mana Oleh karena itulah Kita mengutuk Orang-orang yang telah Membenuh Husin Tentu Otaknya adalah Ubaidullah bin Ziyad Yaitu gubernur Yang ditunjuk oleh Yazid Kemudian aktornya adalah Syahmar bin Jawsan Dan juga Sinan bin Anas Mereka adalah orang-orang Yang paling celaka Dan orang-orang yang terlibat Dalam pembunuhan Di belakang mereka Dan mereka pun Akhirnya meninggal Oleh pesukan Tawwabil Yang dipimpin oleh Mukhtar bin Ubaid As-Sakafi Allah balas Sebagai mana mereka Membunuh Husin Dengan cara yang sadis Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Juga berikan Cara kematiannya Kepada mereka Dengan cara yang hina Inilah Di antara kisah Karbala Yaitu kisah Meninggalnya Husin Pada tanggal 10 Muharram Itulah hari wafatnya Husin bin Ali Bin Abi Talib Radulahu'an Semoga Yang sedikit ini Bisa diambil Manfaatnya Dan semoga Video ini Bermanfaat Bagi kita semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh